Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, tayib bi khair, tetap semangat Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini Marilah kita berdoa Dengan membaca suratul fatihah Berdoa, mulai A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina shirata al-mustaqim Shirata al-lazina an'amta alayhim Wa iyiril ma'udubi alayhim Wa lafbalin Amin Baik anak-anak Hari ini kita akan belajar di LKS Akhidah Ahlak Di sini Bu Afni akan membahas mulai dari halaman 33 sampai dengan 38 Tolong setiap pembahasan yang telah Bu Afni sampaikan langsung ditulis di LKS-nya anak-anak ya Baik Selanjutnya LKS Akhidah Ahlak Halaman 33 Jumlah malaikat secara pasti ada 10 Tidak setuju ya Karena jumlah malaikat yang tahu hanya Allah Malaikat Ridwan bertugas menjaga neraka Tidak setuju karena malaikat Ridwan menjaga pintu surga Nomor tiga Malaikat adalah mahluk Allah yang waib Yang selalu taat dan selalu bertasbih kepada Allah Setuju Nomor empat Malaikat dicipta oleh Allah SWT dari nur atau cahaya Setuju Yang kelima Iman kepada malaikat Allah merupakan rukun iman yang terakhir Tidak setuju ya Karena Iman kepada malaikat Allah merupakan rukun iman yang kedua Selanjutnya Di LKS Akhidah Ahlak Halaman 33 Malaikat yang bertugas mencabut nyawa manusia Nah dibawahnya ada pilihannya ya Kira-kira apa jawabannya G Malaikat Israel Malaikat yang mendapat sebutan Ruhul Kudus E Malaikat Jibril Yang ketiga Iman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua C ya Nomor empat Tugas dari malaikat Isrofil Meniup sangka kalah di hari kiamat Yang terakhir Hukum beriman kepada malaikat Allah Adalah wajib Yang B Nah selanjutnya Anak-anak Diperhatikan di LKS-nya Untuk latihan ulangan tengah semester ya Halaman 34 Berikut ini yang bukan termasuk mahluk Waib adalah Manusia Jumlah malaikat yang wajib untuk kita ketahui ada Sepuluh Seseorang yang dapat menghafal menghayati kandungan Asma'ul Husna Serta mengamalkan ajarnya ada dalam Asma'ul Husna Maka ia akan mendapat balasan dari Allah SWT berupa Pahala Asma'ul Husna artinya nama-nama Allah yang Baik Yang menemani perjalanan Isro Mi'raj Nabi Muhammad SAW adalah malaikat Jibril Orang yang menempatkan syukur dalam perbuatan sehari-hari yaitu dengan Mempergunakan nikmat pada hal-hal yang diridhoi Allah Nomor dua belas Wujud syukur dengan ucapan adalah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin Perintah Allah kepada manusia untuk bersyukur berarti larangan untuk kufur Nah selanjutnya Di halaman 35 Menurut surah Ibrahim Ayat 7 Bahwa jika kita bersyukur atas nikmat Allah Maka Allah akan menambah nikmat Rasa syukur merupakan perwujudan dari Terima kasih manusia kepada Allah Bentuk rasa syukur seorang petani yang telah selesai memanen kebunnya adalah Menyedekakan sebagian hasil panennya kepada yang berhak Pernyataan terima kasih kepada Allah atas nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita disebut Syukur Nikmat yang diberikan Allah SWT kepada kita sangat banyak Sehingga kita tidak akan mampu untuk menghitungnya Jika kita mencukur nikmat Allah SWT Maka dia akan Menambah nikmatnya Orang yang tidak mau bersyukur atas nikmat Allah Maka akan menerima Azab yang pedih Maha pemberi rezeki disebut Ar-Razaku Rezeki semua makhluk dijamin oleh Allah Selanjutnya Di LKS Hakida Ahlak halaman 36 Ucapan yang tepat ketika kita menerima rezeki dari Allah adalah Alhamdulillah Semua makhluk dijamin rezekinya namun kadarnya berbeda-beda Arti dari nama Allah Al-Wahhab adalah Maha pemberi karunia Malaikat selalu bertasbih Mensucikan nama Allah SWT Makhluk ciptaan Allah yang diberi akal dan hawa nafsu adalah Manusia Makhluk waib Allah yang ingkar terhadap perintah Allah adalah Iblis Berikut ini yang bukan tugas dari malaikat adalah Memberikan harta kekayaan secara cuma-cuma Malaikat yang mendapat sebutan Ruhul Kudus adalah Malaikat Jibril Makhluk Allah SWT yang mempunyai sifat berlawanan dengan Setan adalah Malaikat Nah selanjutnya Naka Esa Gida Alak halaman 37 Makhluk goib yang tidak patuh dan taat kepada Allah adalah Setan ya Tidak patuh Nomor 33 Malaikat yang bertugas mencatat perbuatan jelek manusia adalah Malaikat Atid Nomor 34 Boafni bonuskan karena disitu tidak ada yang digarisbawahi Kita lanjut di nomor 35 Tugas Malaikat Malik adalah Menjaga pintu meneraka Malah mahluk Allah yang tidak bisa dilihat dan dirasakan oleh panca indera manusia Disebut mahluk goib Dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu Melainkan dia sendiri Maksud dari tentara disini adalah Malaikat Malaikat yang wajib kita ketahui berjumlah Berikut ini yang termasuk jiri-jiri dari Malaikat ialah Selalu menaati Allah Iman kepada Malaikat merupakan dukun iman yang kedua Nah baik anak-anak Baik anak-anak Selanjutnya di LKS Akhidah Alak Halaman 38 Arrozak Artinya Maha Pemberi Rezeki Malaikat Jibril bertugas untuk Menyampaikan wahyu Makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya adalah Malaikat Iman kepada Malaikat Terdapat dalam rukun iman yang kedua Bentuk syukur kepada Allah dapat melalui ucapan dan perbuatan Kalimat toibah artinya Kalimat yang baik Malaikat tidak memiliki hawa nafsu Jumlah Malaikat yang wajib diketahui ada 10 Nomor 9 Bu Afni bonuskan karena ini kurang kalimatnya soalnya ya Apakah yang dimaksud Maha Pemberi Rezeki atau Maha Pemberi Karunia Nah itu belum jelas Jadi Bu Afni bonuskan ya nomor 9 Nomor 10 Karena banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada manusia Sehingga nikmat itu tidak dapat Apa? Dihitung oleh manusia Nomor 1 Jelaskan ini dimaksud Allah Al-Wahhab Allah Maha Pemberi Karunia Nomor 2 Apa yang Allah janjikan terhadap orang yang bersyukur terhadap nikmatnya Dan juga orang yang kufur terhadap nikmatnya Kalau bersyukur nikmatnya ditambah Sedangkan kalau kufur memperoleh azab Nomor 3 Berilah contoh perilaku syukur Yang dapat kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari Bersedekah dan beribadah kepada Allah Nomor 4 Sebutkan 3 saja hikmah beriman kepada malaikat Menambah keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Mendorong manusia untuk selalu berhati-hati dalam berucap dan bertindak Yang terakhir meningkatkan keimanan untuk mengikuti sifat dan perbuatan malaikat Nomor 5 Siapakah yang dimaksud dengan malaikat zabaniyah dan malaikat ruhul kudus Malaikat zabaniyah yaitu malaikat malik Sedangkan malaikat ruhul kudus yaitu malaikat jibril Nah disini Bu Afni tambahkan sebuah catatan yaitu malaikat beserta gelarnya Malaikat jibril memiliki gelar ruhul kudus atau ruhul amin Malaikat mikail Gelarnya karubiyun Malaikat izrail malak al maut Malaikat isrofil sirofim Malaikat mungkar mubassar Malaikat nakir baasir Malaikat rohkib kiraman Malaikat atid katibin Malaikat dridwan mungkar robin Malaikat malik zabaniyah Baik anak-anak Tugas anak-anak menyalin pembahasan LKS Salaman 33 sampai dengan 38 Langsung di LKS-nya ya anak-anak Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh